Minasan, konnichiwa, okahana youtube channel we, yokoso Nah, di video saya kali ini saya mau sharing kepada kalian semua tentang pekerjaan saya sebagai caregiver di the service yang ada di jepang ya teman-teman Nah, apa saja pekerjaan saya, aktivitas saya sehari-hari Oke, tonton terus videonya ya Nah, caregiver itu adalah kaigo dalam bahasa jepang ya Yang orang yang melakukannya itu adalah bernama kaigoshi Jadi saya itu caregiver atau kaigoshi ya teman-teman Nah, pekerjaan kaigoshi itu dibagi ya teman-teman Misalnya saya di the service The service itu adalah tempat penitipan lansia Dimana paginya kita jemput para lansia dan sorenya kita antar pulang lagi Ke rumah masing-masing Ada lodging home Lodging home itu panti jemputnya jepang ya teman-teman Dimana para lansia akan tinggal seterusnya disana Ada namanya short stay Short stay itu sama dengan penitipan lansia ya teman-teman Hanya menginapnya itu 2, 3 atau 4 hari ya teman-teman Dan akan kita kembalikan lagi ke keluarga mereka Dan ada namanya homong kaigo Homong kaigo itu adalah kita sebagai caregiver itu mengunjungi dari rumah lansia dari satu ke yang lainnya Nah disini saya akan membahas pekerjaan saya sebagai kaigoshi di day service atau penitipan lansia Nah apa saja Tonton terus videonya ya Nah ketika saya sudah tiba di kaisa Seperti biasa saya akan mencuci tangan saya dengan bersih Dengan air sabun dan juga alkohol Dan at least saya harus pakai masker dan harus mengecek suhu badan saya lagi ya Walaupun saya sudah mengeceknya sebelumnya di rumah Dan setelah itu saya akan mengecek yang namanya kilog Jadi kilog ku itu adalah riwayat dari lansia ya teman-teman Karena di day service itu para lansia yang datang setiap hari itu bergantian tidak sama Jadinya kita harus melihat riwayatnya kita harus baca seperti apa Sehingga kita tahu ya teman-teman Setelah itu kita akan menjemput lansia ya Karena saya berbicara di tempat saya bekerja Di perusahaan saya itu hanya bisa menampung 15 orang lansia perharinya ya teman-teman Jadi kaisanya itu tidak terlalu besar Jadi saya harus menjemput para lansia ke rumah masing-masing menggunakan mobil dari perusahaan Dan seperti itu ya teman-teman Jadi bekerja di day service Harus diwajibkan bisa menyetir mobil Diwajibkan kita harus mempunyai sim Dan kita menjemput ke rumahnya para lansia Dan membawa mereka datang ke tempat kita ya Ke day service ya teman-teman Nah ketika kita sudah menjemput lansia Dan setelah tiba di day service Seperti biasa Membesihkan tangan mereka ya Teman-teman mengajak mereka untuk mencuci tangan Kemudian mereka duduk Setelah itu kita memberikan mereka minuman ya teman-teman Atau cemilan kecil Setelah santai beberapa menit Kita akan mengecek yang namanya vital check Yaitu mengecek tensi dari tubuh mereka Suhu tubuh mereka Dan juga SpO2 ya teman-teman Mengecek kadar oksigen yang ada dalam aliran darah mereka Dan setelah itu Kita siap-siap untuk membandingkan para lansia Jadi tugas membandingkan lansia di pagi hari Dan di jam setelah makan siang itu dibagi ya teman-teman Setelah di pagi hari kita mandikan lansia Waktu kita memandikan lansia itu Perlu kita itu teliti sekali Dan sangat berhati-hati Karena di Jepang dalam memandikan lansia itu ada Yang namanya ohuro ya teman-teman Dimana orang Jepang itu kalau belum ohuro Atau berendam di air hangat Mereka belum mandi Jadi kita memandikan lansia dengan bersih Setelah itu kita akan Masukkan mereka ke dalam bag mandi ya teman-teman Bat tub Yang berisi air hangat Yang mana suhunya itu ada aturannya Jangan terlalu panas Jangan terlalu dingin Jangan sampai kulit mereka melepuh ya teman-teman Dan kita harus jaga hati-hati Karena sangat berbahaya Kalau kita tidak teliti dan hati-hati Mereka bisa tenggelam ya teman-teman Nah dalam memandikan lansia itu Ada yang kita bantu 100% Karena mereka tidak bisa melakukannya ya teman-teman Ada yang kita hanya memantau mereka saja Itu tergantung dari kondisi pasien atau para lansia Masing-masing Dan juga dalam mengelap tubuh para lansia pun Mesti kita hati-hati sekali ya mengelapnya dengan handuk Karena kita tahu lansia itu kulitnya sangat sensitif sekali Jika sedikit sekali tergores itu Sangat rentan sekali yang nama dalam bahasa Jepangnya itu Naishuketsu atau pendarahan dalam ya teman-teman Yang membuatnya berwarna biru kemerah-merahan Dan kita harus berhati-hati Nah Pekerjaan sebagai kaigoshi itu Sangat-sangat memerlukan kesabaran yang sangat tinggi ya teman-teman Jika kita manusia biasa mempunyai kesabaran segini Sebagai kaigoshi caregiver Kita harus mempunyai tingkat kesabaran lebih tinggi lagi ya teman-teman Karena para lansia itu akan balik lagi seperti anak kecil ya teman-teman Misalkan saja dalam hal mandi Banyak dari mereka yang tidak suka mandi ya teman-teman Jadi kita harus membujuk mereka satu persatu Untuk agar bisa mandi, mencuci rambut dan lain-lain Atau memakaiakan baju Kadang-kadang pun mereka marah Kadang-kadang mereka mencekek saya Kadang-kadang menggigit Kadang-kadang tendang saya atau menjabat saya Tapi apakah kita perlu marah? Nggak mungkin kan kita marah Jadinya harus super-super sabar sekali Kalau kita sampai ikut melakukan hal yang sama kepada mereka Kasus ya teman-teman Nah ketika saya tidak mendapat jadwal untuk memandikan pagi Kepada para lansia Saya menjaga di ruangan tamu ya teman-teman Dimana disitu itu Kita bersama-sama Memasak bersama para lansia ya teman-teman Jadinya pakai slope tangan, pakai glove, pakai masker Kita misalkan membuat pizza hari ini Atau apa gitu Memasak-masakan Jepang Sehingga dengan demikian Daya ingat dan sarap motorif dari para lansia itu Akan bekerja dengan baik Dan untuk mencegah demensia dini ya teman-teman Yang bahasa lebih gampangnya itu Pikun dininya agar bisa lebih ditekan lagi Dan setelah itu selesai memasak dengan lansia Sebelum kita menikmati makan siang Kita itu wajib setiap hari melakukan yang namanya Kuchitaiso atau senam mulut ya teman-teman Untuk mencegah yang namanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat makan Misalnya tersedak ya teman-teman Jadi kuchitaiso, senam mulut itu Sangat penting sekali dilakukan Sebelum kita menikmati Yang namanya lans Nah untuk teman-teman yang tidak menjaga di ruangan tamu ya Istilahnya ada teman-teman yang nantinya yang mengajak Para lansia untuk jalan-jalan di pagi hari Karena jalan-jalan itu sangat penting sekali untuk tubuh dan untuk menguatkan otot kaki kita ya teman-teman Jadi jalan-jalan bersama lansia Misalkan saya juga jalan-jalan bersama lansia di pagi hari Sekitar 10-20 menit pulang pergi ya teman-teman Nah untuk di tempat saya bekerja Itu tidak ada yang namanya jam istirahat Kalau di tempat saya bekerja ya teman-teman Jadinya pas waktu lans itulah waktunya istirahat ya Jadinya kita lans itu bareng dengan lansia Duduk di samping lansia yang tidak bisa makan sendiri ya teman-teman Jadi kita menyuapkan lansia terlebih dahulu Setelah mereka selesai makan baru kita makan Dan ada juga selama kita makan ada juga yang lansia yang ingin ke toilet pup ya teman-teman Dan kita baru setengah jalan makan ya teman-teman Tapi kita harus ikut ke toilet membantu mereka membersihkan pupnya mereka ya teman-teman Dan itu jika kalian pertama kali menjadi caregiver itu pasti merasakan namanya rasa yang jijik ya teman-teman Itu pun yang saya rasakan pertama kali menjadi kai gosi Tapi setelah lama-lama saya menjadi terbiasa Nah di dalam hal memberikan makan kepada lansia ya teman-teman Kita juga harus hati-hati Karena semakin meningkatnya umur ya Banyak lansia yang tidak bisa menelan makanan dengan sempurna Bisa gampang tersedak ya teman-teman Jadi ada beberapa dari lansia itu ketika makan kuah atau minumannya itu Dicampur dengan yang namanya toromi ya teman-teman Pengental Jadinya itu nanti kuah atau minumannya itu akan kental Akan sedikit seperti jelly yang gampang nanti disuapkan ya teman-teman Itu untuk mencegah yang namanya tersedak agar tidak masuk ke dalam paru-paru yang nanti akan berakibat fatal ya teman-teman Dan ada juga para lansia yang tidak mau makan Jadi kita kasih makan mulutnya mingkem terus Jadinya kita harus sabar juga Dan ada juga lansia yang marah kalau kita kasih makan Atau seperti anak-anak mereka lari kesana dan lari kesini itu ada ya teman-teman Nah begitulah pekerjaan selama memberikan mereka makan Dan setelah memberikan mereka makan dan minum Ada beberapa dari parangan lansia juga Kita harus memberikan obat yang sudah ada resepnya dari dokter ya teman-teman Kita hanya memberikan saja Dan banyak sekali para lansia yang tidak suka minum obat ya Banyak cara sudah dicoba misalnya memasukkan jelly atau puding ke dalam obat Agar tidak terasa obatnya ya teman-teman Dan banyak cara diakal-akalin Sama seperti kita mengakali anak kecil Dan kita harus butuh kesabaran yang super duper tinggi ya teman-teman Nah setelah selesai makan itu kepada lansia yang masih sehat Kita biasanya mencuci piring bersama lansia ya teman-teman Atau membersihkan bekas meja tadi yang beratakan bersama lansia juga Melipat jemuran juga bersama lansia Sebisa mungkin para lansia itu kita memberikan mereka gerak yang aktif ya teman-teman Untuk mencegah yang namanya demensia dini Jadi dengan demikian mereka juga merasa happy Merasa dihargai Karena sebagian besar dari mereka di rumah dari para lansia itu tidak diberikan Yang namanya mencuci piring ya teman-teman Jadi kita di perusahaan Berusaha untuk mengingat kembali masa-masa mereka muda dulu Bisa mencuci piring, bisa memasak, melipat baju Melakukan aktivitas seperti biasa yang dilakukan ibu rumah tangga ya teman-teman Nah setelah makan juga ada beberapa lansia yang juga dimandikan Setelah makan juga karena dibagi 2 sip di pagi dan di siang hari ya teman-teman Nah sebagian dari mereka juga ada yang nombiri atau istirahat Atau juga ada yang melakukan kegiatan kerajinan tangan Membuat kerajinan tangan ya teman-teman Membuat macam-macam Jadinya kita bekerja di deservis itu sangat sibuk sekali Harus mempunyai ide-ide, rencana, banyak rencana Apa yang akan kita lakukan besoknya lagi kepada lansia Agar menyenangkan ya teman-teman Melakukan yang nama recreation Dan setelah itu seperti biasa Saya karena bekerja juga sebagai touch care therapy Jadi saya juga akan memasas dari tangan dan kaki dari para lansia ya teman-teman Dengan menggunakan yang namanya Aroma therapy atau aroma touch Yang produk dari dotera ya teman-teman Dimana itu ada sesuai dengan fungsinya ya teman-teman Karena aroma touch itu banyak fungsinya Disitu saya akan memasas kaki lansia sesuai dengan masalahnya Setelah itu Pas jam setengah tiga itu adalah waktunya afternoon tea ya teman-teman Jadi sebelum kita menikmati yang namanya afternoon tea Saya akan mengajak para lansia untuk senam Atau kalau tidak saya akan melakukan yang namanya yoga tertawa bersama para lansia Yoga tertawa biasanya saya lakukan antara 15 hingga 20 menit ya teman-teman Dimana yoga tertawa itu sangat-sangat membantu sekali tingkat imunitas tubuh dari para lansia ya teman-teman Dengan banyak tertawa jadinya hormon oksitoksin keluar Hormon cinta keluar sehingga meningkatkan imunitas tubuh kita Nah setelah itu kita akan menikmati yang namanya afternoon tea bersama-sama Nah selama menikmati afternoon tea Jadi sebagian dari teman saya Rekan kerja saya Ada jadwalnya tertentu ya teman-teman Kadang saya, kadang teman saya Mengisi yang namanya Chomen Chomen itu adalah buku diarinya para lansia ya teman-teman Jadi kita tulis dalam bahasa Jepang Dalam hiragana katakana dan kanji Itu kita tulis apa saja yang dilakukan oleh Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lansia si A Selama berada di day service Apa saja kejadiannya Itu kita tulis ya di situ sebagai laporan yang nanti Yang bisa dibaca oleh keluarga mereka nanti ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang menjaga di ruang tamu Atau ruang tunggu ya teman-teman Kita akan melakukan recreation lagi ya Sambil menunggu satu persatu nanti para lansia Di drop lagi ke rumah mereka masing-masing Nah setelah mereka kita antar pulang Kita jangan lupa untuk mengecek kiloku lagi Atau laporan dari para lansia ya teman-teman Si A, si B, si C ya teman-teman Jadi kita harus tulis sedetail mungkin Kegiatan dan kejadian yang ada selama mereka berada di day service Itu kita harus tulis dalam bahasa Jepang Jadi sebisa mungkin sebagai caregiver Kita diwajibkan untuk bisa nulis hiragana katakana Dan walaupun sedikit kanji itu sangat membantu sekali Karena di tempat kerja saya itu Maksimal hanya bisa menerima menampung 15 orang Jadinya kerjaannya itu merangkap dalam semua hal ya teman-teman Termasuk juga dalam mengangkat telepon juga Dan juga ada jadwal juga Saya memasak seminggu itu sekali ya teman-teman Untuk para lansia juga dan untuk para staff Jadi sebelum itu kita diajarkan mengenai gizi terlebih dahulu Kepada yang berpengalaman dalam hal gizi ya teman-teman Jadi kita juga harus diwajibkan untuk memasak masakan Jepang Untuk 30 orang dalam 3 jam ya teman-teman Untuk menyiapkan lansia dari mereka Nah teman-teman demikian ya Aktivitas saya sehari-hari sebagai caregiver Atau kai gosi di deskervis Dan saya mau minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan Ini adalah aturan atau yang saya lakukan sehari-hari Di tempat saya bekerja sebagai kai gosi ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya hingga selesai Dan jika kalian ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar Thanks for watching and see you in my next video Sayonara Mata ne Arigatou gozaimasu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya